Seorang warga di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Mumbul Sari, mampu memanfaatkan pelepah pohon pisang menjadi berbagai jenis kerajinan yang menarik dan bernilai jual tinggi. Kerajinan berbahan dasar pelepah pohon pisang itu diubah menjadi tas, dompet, tempat tisu, dan beberapa jenis lainnya. Kerajinan itu sudah dipasarkan di berbagai daerah. Dengan memanfaatkan pelepah pohon pisang yang banyak tumbuh di sekitar rumahnya, seorang warga di Desa Mumbul, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, mampu meraup untung yang terbilang cukup besar. Di tangan Zailani Ismail, pelepah pohon pisang yang mulai mengering diolah untuk dijadikan bahan utama pembuatan berbagai jenis kerajinan. Seperti tas, dompet, tempat tisu, dan berbagai jenis kerajinan lainnya. Proses pembuatan kerajinan berbahan pelepah pisang ini terbilang cukup mudah. Setelah dilakukan pemilihan pelepah pohon pisang dengan tekstur, yang kemudian dilakukan antara kulit dengan daging pelepah. Setelah itu dilakukan pengeringan atau penjemuran dan dilanjutkan proses penempelan kulit pelepah pisang. Hasil kerajinan pelepah pohon pisang ini dijual ke berbagai daerah melalui media sosial dan ajang pameran usaha mikro kecil menengah. Dengan harga mulai Rp20.000 hingga Rp50.000 untuk jenis kerajinan tempat tisu, Rp50.000 hingga Rp200.000 untuk kerajinan tas, dan Rp25.000 hingga Rp100.000 untuk kerajinan dompet. Tertarik untuk Anda melihat apa, pohon pisang itu kalau dibiarkan begitu saja sepertinya kurang ada nilai jualnya kalau pohon pisang itu kalau bagi orang-orang yang punya kelebihan atau kreatif. Jadi saya mencoba untuk membuat tas, membuat tisu, ternyata Alhamdulillah ada pembelianannya banyak. Dari kerajinan pelepah pohon pisang ini, Zailani mampu meraup untuk antara Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 setiap bulannya. Saya kira kerajinan yang dibuat dari kulit pisang ini sangat unik, karena masih pertama saya temukan, akhirnya saya berminat sehingga datang ke tempat ini. Keunikannya, yaitu, kalau bisa dari pelepah pisang dibuat semacam tas, kemudian tempat bunga, kemudian tempat tisu dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik. Agar tetap diminati konsumennya, Zailani terus mengembangkan model-model kerajinan dan terus mempromosikan hasil kerajinannya melalui berbagai media sosial. Dari Mumpul Sari, tim Liputan mengabarkan untuk KJTIV.